Halo Sobat Petarung, kembali lagi di Radar Petarung. Kali ini, Radar Petarung tentu saja akan menyajikan berita hangat yang baru saja selesai dihelat. Ya, UFC 261. Sebelum mulai, siapkan posisi nyaman. Intro dulu bosku. Ya, Mimin akan menyampaikan rekap hasil pertandingan UFC 261 yang baru saja digelar. Tanpa berpanjang lebar, kita mulai saja dari partai yang mempertemukan salah satu legenda UFC, Chris Whitman, melawan top contender middleweight, Uriah Hall. Tidak ada yang berbeda ketika kedua petarung ini masuk ke dalam oktagon, memulai semuanya dengan normal tanpa ada sedikitpun tampak berbeda. Uriah Hall, yang saat ini berada di posisi top 9 kontender, tentu ingin membuktikan bahwa ia pantas untuk pertandingan perebutan sabuk kelasnya saat ini. Intro Lonceng pertandingan pun dimunyikan tanda pertandingan ronde pertama dimulai. Tak ada yang menyangka di sini. Serangan pertama yang dilakukan Whitman di awal ronde, yaitu low kicknya, mengenai bagian bawah lutut hole. Menyebabkan benturan yang sangat keras kepada kaki dari Whitman. Pergelangan kaki Whitman terlihat patah dan ia pun terbaring kesakitan. Wasid pun menghentikan pertandingan dengan kemenangan Uriah Hall. Kejadian ini tentu saja mengingatkan kita semua pada pertandingan Chris Whitman versus Anderson Silva. Dengan kejadian yang sama namun saat itu kaki Anderson Silva lah yang tak mampu menahan benturan. Kita lanjut ke pertandingan selanjutnya. Antara Valentina Bulletsevsenko versus Jessica Andret. Lonceng pertandingan dibunyikan dan kedua petarung mulai saling bertukar pukulan. Seperti biasa, Bullet mendominasi di ronde ini dengan striking yang akurat dan takedown yang ia lakukan. Dan hampir saja dikonversikannya ke rear naked choke. Tetapi masih untung bagi Andret belum masuk terlalu dalam. Ronde kedua berjalan hampir sama seperti sebelumnya. Dominasi takedown Bullet masih sama. Menit ketiga, Bullet berhasil mengunci kedua lengan Andret dan melakukan ground and pound bertubi-tubi dan sangat ganas. Tak ada yang bisa dilakukan Andret dengan posisi seperti itu. Wasit pun menghentikan pertandingan dengan kemenangan TKO Bullet atas Jessica Andret. Kita lanjut ke pertandingan selanjutnya. Antara sang juara Zhang Weili versus Trosna Majunas. Trosna Majunas tampil luar biasa dengan mengalahkan Zhang Weili dalam ronde pertama. Tak ada yang menyangka, karena awal ronde pertama berjalan seperti biasa. Saling adu pukulan kecil seperti biasa. Namun, gerakan Ross saat itu berhasil menipu Zhang. Rendangan yang dikira low kick membuat Zhang merespon dengan gerakan mundur, namun pertahanan atasnya terbuka. Dan itu langsung dieksekusi oleh Ross Nama Majunas dengan head kick yang sangat kuat menuju rahang sang juara. Zhang pun harus terbaring dan pertandingan dihentikan oleh Wasit untuk kemenangan Ross. Zhang tampak kecewa karena Wasit yang bertugas menghentikan pertandingan dengan sangat cepat. Dan Zhang pun mengatakan bahwa ia berjanji akan come back dan merebut kembali gelar juaranya tersebut. Oke Sob, kita masuk ke pertandingan yang paling didanti-nanti. Ya, Usman versus Mas Fidal 2. Kali ini, Usman berhasil mengalahkan Jorge Mas Fidal kembali melalui knockout yang sangat akurat dan kuat. Bel ronde pertama dibunyikan. Keduanya saling mengukur serangan. Melakukan serangan mematikan satu sama lain. Karena seperti yang kita tahu, pada saat press conference, Usman mengatakan bahwa ini bukanlah persoalan pribadi, namun hanya bisnis semata. Usman juga berterima kasih kepada Mas Fidal. Karena berkatnya lah, Usman terus mendorong dirinya agar menjadi lebih baik. Sekian, video yang dapat radar petarung sajikan. Jangan lupa, like, komen, dan share video ini. Klikan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Agar sobat petarung tidak ketinggalan video-video menarik seputar dunia Mixed Martial Arts. Stay tuned. Terima kasih telah menonton!